Dalam surat edaran itu dasarnya adalah peraturan menteri, dasarnya adalah peraturan pemerintah yang dimana peraturan menteri maupun peraturan pemerintah tersebut, pembayaran THR itu paling akhir itu hamin tujuh perayaan keagamaan tersebut. Jadi, dan kemarin saya sudah sampaikan juga, saya berharap meskipun ketentuannya itu hamin tujuh, saya berharap perusahaan-perusahaan untuk bisa membayar lebih cepat dari ketentuan itu. Kemudian terkait dengan sanksi, jelas ada sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak membayar ataupun perusahaan membayar dengan cara yang tidak sekaligus atau mencicil, itu ada sanksinya, baik sanksi administrasi maupun pemberhentian sementara operasional perusahaan.